Sebanyak 3.000 pelajar tingkat SD dan SMP akan mendapatkan bantuan dana pendidikan berupa uang tunai sebesar 1,8 juta rupiah per tahun untuk satu pelajar. Beasiswa ini akan diberikan pada pelajar yang masuk dalam kategori siswa berprestasi dan siswa tak mampu. Beasiswa berprestasi merupakan program beasiswa lorong, Dinas Pendidikan menyediakan 2.000 beasiswa. Sedangkan 1.000 beasiswa dikhususkan untuk membantu siswa yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera. Dinas Pendidikan akan mengumpulkan data siswa dan diverifikasi oleh Basnas Kota Makassar. Untuk 2023 ini kita persiapkan, karena ada dua di situ ada yang tidak mampu dengan ada yang prestasi. Prestasi dalam hal ini adalah bakat anak-anak, jadi bukan lagi prestasi akademik kita ini menghargai untuk bakatnya anak-anak. Jadi prestasi sesuai dengan apakah dia seni, apakah dia akademik, dan sebagainya. Itu salah satu syarat. Kemudian yang kedua, bagi yang tidak mampu kan kita memang ada dua. Di samping Dinas Pendidikan kami kerjasama dengan Basnas Kota Makassar. Jadi kami bersama Basnas, Basnas seribu beasiswa untuk anak yang tidak mampu. Nah ini kami juga sementara menyampaikan surat ke sekolah dan tentunya ini calon. Bukan belum, belum, belum mana ya penerima pasti kan tetap fit assessment. Karena ada, kita cek dulu apakah dia sudah menerima beasiswa lain. Kan seperti kemarin ada yang kita terima data, ternyata dia sudah terima PIT. Nah, jadi dan termasuk bantuan beasiswa lainnya itu harus tidak boleh. Kita kasih yang memang belum, betul-betul yang belum. Tidak boleh double Pak ya? Terima kasih telah menonton!